Semua orang juga taunya Hotman Paris, wah pengacara kondang. Cita-cita awal Bang Hotman ini dulu bukan jadi pengacaran. Dikasih sepuluh pun kursi di DPR, saya pasti tolak. Kenapa Bang? Ya karena dari sing income, pasti duit gue lebih banyak dari gaji DPR. Ya kalau udah di presiden sih boleh-boleh aja sih. Anggur gini tuh tidak asal dapet. Itu ada korbanannya juga. Ada kerja keras di belakangnya juga. Dan itu suatu sisi yang saya rasa nggak semua orang lihat. Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana. Sekarang subscribe itu gratis. Bye. Selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga solusi. Lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin dari Impossible jadi... I'm Possible! Dan saya percaya bahwa belajar itu bisa dari siapa saja. Dan selain dari para coach I'm Possible juga menghadirkan sosok inspirasi. Setelah sebelumnya ada Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Deddy Corbusier. Di episode Inspirasi I'm Possible malam ini kami telah mengundang pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea. Ciri khas beliau yang serba bling-bling hingga julukannya sebagai Raja Pilot menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Namun dibalik semua itu ada rahasia sukses yang bisa kita gali dan juga kita pelajari. Ada sisi lain dari perjalanan karir beliau hingga mendapatkan julukan sebagai pengacara 30 miliar. Apa saja rahasianya dan bagaimana kisah perjalanan suksesnya bermula dari seorang karyawan hingga sekarang menjadi seorang hartawan. Inilah I'm Possible, inspirasi Hotman Paris, Born to be a Lawyer. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan langsung saja kita berikan sambutan yang paling meriah kepada Hotman Paris Hutapea. Oke, eh aduh Bang Hotman apa kabar? Baik-baik, tepuk tangan lu dong buat Bang Hotman. Ya, gimana nih? Sama-sama. Terima kasih ya Bang Hotman ya. Ya, walaupun. Sudah menanggapi undangan saya bisa hadir di sini. Jadi kita sekarang bukan ngobrol-ngobrol di Kopi Joni, kita ngobrol-ngobrol di Metro TV. Oke. Ya, oke. Anything, please. Anything ya, jadi boleh nanya apapun juga? Anything. Bakal dijawab? I will. Itulah seorang Hotman Paris ya, apa adanya? Luar biasa, tepuk tangan lu dong buat tangan Hotman. Oke, Bas, Dasi, semua ini dari luar negeri gitu ya? Campuran, pokoknya yang penting adalah matching dan eye-catching. Matching dan eye-catching? Setiap, ini bagi yang muda juga, dimanapun Anda berada, kehadirammu harus diperhatikan orang. Tanpa harus menunjukkan kesembohongan gitu loh. Berarti harus matching dan juga harus eye-catching ya? Harus matching, eye-catching dan berkualitas tentu. Dan juga berkualitas. Oke. Sama kayak kita, hari ini cukup matching ya Bang Hotman. Walaupun kita nggak janjian tapi cukup matching ya, merah putih. Wah ini ada jodoh nih. Nah, tapi saya mau nanya dulu nih, Bang Hotman kan sekarang tampilannya tuh selalu eye-catching. Luar biasa. Dan banyak mungkin orang melihat dan menilai sebagai, waduh penuh dengan kemewahan. Nah, dari kecil memang sudah seperti ini atau memang dulu sebenarnya pernah hidup sederhana? Sebenarnya bukan dari kecil. Gini, saya hidup di daerah Tapan Duli atau Dandotoba. Saya lahir dari keluarga berkecukupan, pengusaha mobil tapi ukuran daerah. Oke. Ukuran daerah tapi serba cukup. Buktinya tahun 70-an orang tua saya sanggup menyekolahkan anaknya ke Universitas Katolik Perahiyangan yang cukup mahal. Bahkan kami hampir 8 orang sarjana gitu. Oke. Bukan hampir ya, 8 orang sarjana gitu. Dari 10 ya? Dari 10. Pure dibiayai orang tua dari hasil dari daerah dan otobat Tapan Duli. Hmm. Gitu. Oke. Berarti dari keluarga yang memang cukup berkecukupan. Berkecukupan. Oke. Tapi sebenarnya kan dari keluarga dulu selalu mengajarkan untuk hidup sederhana. Katanya tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Oh iya. Sifat biologi saya terutama turun dari orang tua saya. Terutama ibu saya. Oke. Ibu saya lah yang membuat saya jadi orang. Contoh. Ibu saya itu tidak punya pendidikan. Tapi setiap kita makan selalu ditekankan makanan itu agar kau pintar di sekolah. Ya. Jadi dia bisa beli ikan mujahir satu ember. Terus disup, dikasih ke anak-anaknya, daun papaya, direbus, bahkan kita dibujuk agar mau makan. Telur gitu. Jadi memang benar-benar secara alamiah dia menyadari bahwa IQ itu sangat ditentukan oleh makanan dari kecil. Oke. Itu ibu saya. Dan dari kecil pun juga setiap kali dikasih makanan yang bergizi didoakan ya. Ya agar kau pintar di sekolah. Selalu begitu. Termasuk juga sifat saya yang jam 3 subuh udah bangun. Itu sifat ibu saya. Ibu saya itu jam 3 subuh udah entah ngapain gitu loh. Kadang-kadang saya jam 5 udah berangkat kantor. Kalau sekarang saya jam 5 berenang. Jam 5 pagi berenang ya? Jam 5 pagi berenang. Saya jam 3 udah kerja di rumah. Ya. Jam 5 berenang, serapan jam 6 kantor gitu. Oke. Itu terjadi tiap hari. Itu membuktikan bahwa kerja keras itu bukan hanya dulu ketika belum sukses sampai akhirnya sukses. Bahkan sampai sekarang udah sukses pun. Masih tetap konsisten. Benar, karena itu adalah sifat dan bawaan biologis itu udah gak bisa dirubah. Gitu loh. Gak dibuat-buat gitu loh. Justru kalau misalnya sekarang kan semua orang juga taunya Hotman Paris wah pengacara kondang tanah air. Tapi banyak yang gak tau bahwa sebenarnya cita-cita awal Bang Hotman ini dulu bukan jadi pengacaran pengennya. Ya dulu waktu kecil selalu kita itu menganggap insiniur ITB atau dokter adalah jaminan kekayaan. Jaminan mertua langsung setuju kalau kau lamar putrinya. Iya. Itu dulu. Iya. Bahkan waktu saya kuliah pun di Bandung saya iri lihat anak-anak ITB. Kalau dia naik motor ya di punggungnya itu dengan gambar-gambarnya arsiteknya itu. Kayak di kamar kosnya meja aja 2 meter. Seolah-olah masa depan sudah pasti jamin. Dia kalau ke rumah cewek pun itu ibunya si cewek bukan main penyambutannya. Tapi kalau mahasiswa fakultas hukum dicuekin. Kenapa? Ya karena waktu itu fakultas hukum adalah sudah hampir pasti hidupnya pas-pasan. Jadi saya coba masuk ITB tapi gak bisa ngelolos. Akhirnya baru masuk fakultas hukum perahiyangan gelombang kedua karena terpaksa. Gak ada pilihan lagi. Akhirnya saya masuk fakultas hukum ternyata saya merasakan bakat saya. Dan saya lulus paling cepat di perahiyangan cuma 3,5 tahun waktu itu normalnya 5 tahun. Karena prestasi saya waktu itu tiba-tiba ada pengumuman di koran ada kantor internasional. Waktu itu yang mimpin Adnan Buyung. Karena waktu di Bandung kita tahunya kantor pengacara itu yang kecil-kecil. Kita belum tahu ada internasional. Tahu-tahu saya testing. Ternyata kantornya raksasa. Bule-bule pengacaranya. Nah waktu itu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 83 bulan Juni. Nah disitulah saya mulai kagum atas dunia lawyer. Saya menemukan waktu itu kantornya Adnan Buyung. Pengacaranya bule semua. Dan semua lulusan Harvard, Berkeley. Pokoknya orang top dunia lah. Karena di Bandung selama ini saya menemukan pengacara gak ada prestisiusnya ya. Gak ada prestisiusnya. Begitu gak itu. Apa karena mungkin mereka yang di tempat itu adalah menangani kasus-kasus internasional? Ya memang. Itulah ternyata ada lawyer internasional yang selama ini di Bandung waktu saya kuliah tidak ada. Yaitu investasi, bisnis internasional. Nah disitulah saya mulai sadar. And then I say in my life this is my future. Oke nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Dan bukan hanya dari sisi lawyer. Tapi ada sisi lain dari seorang Hotman Paris. Jadi jangan kemana-mana. Tetap disini dari Impossible jadi I'm Possible. Saya selalu bilang kepada anak muda. Kalau kau masuk TV atau berdebat. There is only one philosophy. Apa nih yang bisa membuat Bang Hotman bisa sampai sesukses ini? Hai friends. Terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya. Bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Bawa teman yang banyak. Dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.